Intro Saudara mulai tahun 2020 mendatang, Balit Bank Provinsi Kalimantan Barat akan melibatkan sejumlah jurnalis dalam kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat. Selain melakukan tugas pengawasan, hasil penelitian nantinya juga dapat disampaikan kepada masyarakat baik dalam bentuk berita maupun features. Dilibatkannya sejumlah jurnalis dari berbagai media masa dalam kegiatan penelitian merupakan salah satu upaya dari pihak Balit Bank Provinsi Kalimantan Barat untuk menyosialisasikan hasil penelitian. Sebab hingga saat ini cukup banyak hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat yang belum tersebar luas. Padahal inovasi yang dilakukan para peneliti ini dinilai sangat bermanfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas dan pekerjaan masyarakat sehari-hari baik di bidang pertanian, perikanan, hingga kesehatan. Para jurnalis nantinya juga bertugas sebagai pengawas yang dapat memantau aktivitas yang dilakukan para penelitian selama penelitian di lapangan. Nah jadi tahun 2020, Badan Litbang ini sekarang membuka diri, membuka diri yang arti kolaborasi antara perguruan tinggi, Badan Litbang, dan masyarakat. Nah saya, masyarakat sudah jelas nanti diwakili teman-teman wartawan. Jadi dalam tim itu misalnya ada dua teman-teman wartawan terlibat. Wartawan yang mewakili masyarakat masuk dalam tim yang diacak. Dalam satu tim mungkin dua orang, dua orang, dan sebagainya. Jadi kita juga bisa dibantu apakah penelitian ini real atau tidak. Apakah teman-teman dari penelitian ini turun ke lapangan atau tidak. Jadi teman-teman wartawan bisa membantu dalam arti menyuarakan ke masyarakat. Untuk supaya nanti lebih sampai ke tujuannya, manfaat ataupun apapun itu, nanti akan bisa dibaca di publikasinya. Kemudian sosialisasinya juga akan dilakukan sama teman-teman perguruan tinggi maupun dari penelitian yang sendiri ini. Hasil penelitian yang disosialisasikan para jurnalis, baik dalam bentuk berita maupun features, akan membuat inovasi yang dilakukan para peneliti lebih dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Tim Liputan TV Rikalbar melaporkan. Tim Liputan TV Rikalbar melaporkan.